Tindak lanjutnya apa bangsa pandai Komnasam? Tindak lanjutnya, ya Komnasam akan memeriksa pihak-pihak terkait yang saya bilang tadi. Dan kami minta itu, yang orang yang mau diperiksa itu diminta untuk kejelasan kasus ini. Hari ini kan perlu kami sampaikan, hari ini hampir lebih kurang 18 hari, ini belum mendapatkan titik terang tentang apa itu motifnya. Tindak pidana yang dilakukan, terus hasil otopsinya, hasil lapornya, kan gitu. Bahkan CCTV itu angle-nya setengah-setengah. Jadi keluarga meminta, tim hukum dan KKJ meminta angle semua CCTV itu. Sampai hari ini kan tidak dilihat kapan itu Almarhum datang, jam berapa, sama siapa, di nantar naik apa, dan begitu. Itu belum keterang. Maka, biar ini tidak jadi simpang siur, kita perlu menyampaikan ini ke Komnasam. Mendorong itu, dan mendorong Komnasam juga untuk terlibat dalam kasus ini. Serta meminta Komnasam untuk mendorong puspumat angkatan darat, lebih cepat untuk menilai lanjutin kasus ini. Ini permasalahan serius. Jelas ini perbuatan yang sangat kecil, sadis, dan kalau ini terus dibiarkan, maka ini secara generalnya yang paling penting adalah tentang bagaimana kerja-kerja kawan-kawan jurnalis. Kebebasan pers, dan gitu. Karena melekat sebagai jurnalis korban tersebut. Jadi harapannya Komnasam akan itu juga mengambil Koptu Habe yang juga terkait dalam ristimah pembunuhan anggal dokter itu. Ya, kami bukan berharap, kami meminta dengan tegas. Maka, Koptu Habe itu harus dipanggil, bukan hanya dia, karena ada Danyonnya, ada Kapolresnya, ada Kapoldanya, ada yang pihak-pihak terkait dalam hal ini. Untuk membuat diri terang, itu kewenangan ada di Komnasam. Komnasam punya kewenangan itu, untuk melakukan penyelidikan. Sudah diatur dalam Undang-Undang Asasi Manusia tentang 39 tahun 1999. Dan begitu.